Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Nasruddin TV sahabat Alwiansa fansnya Alwiansa yang mengidolakan Alwiansa ketemu lagi dengan saya Nasruddin TV ya Nasruddin TV pemulung receh modal HP nah pada video kali ini saya mau cerita sedikit pengalaman-pengalaman acara yang banyak diselenggarakan di sejumlah tempat atau di sejumlah daerah nah pastinya tim dari Alwiansa ini sudah sudah punya pengalaman ya kan sudah punya pengalaman tentunya begitu juga dengan keluarga Alwiansa bagaimana ketika ada acara yang diselenggarakan kemudian acara itu selesai bisa dilaksanakan apa yang terjadi yang biasanya menyisakan pekerjaan itu adalah Hai tumpukan atau sampah-sampah yang tersebar ya di di sejumlah sejumlah area ya yang ada di kawasan tempat acara baik itu dari pintu masuk ya dari pintu masuk sampai ke tempat acara nah sampah-sampah ini sebetulnya bisa diantisipasi dari awal ya kita belajar dari pengalaman acara di Monas pada waktu itu ya ada acara yang digelar besar-besaran karena memang ada tim khusus yang menangani sampah nah untuk rencana kedatangan Alwiansa di kampung halaman terutama di halaman rumahnya ini perlu dipikirkan mulai dari sekarang ya saya sebetulnya tidak menggurui saya tahu betul bagaimana ayahnya Alwiansa berpengalaman soal soal apa namanya menangani acara seperti ini saya tahu bagaimana keluarga Alwiansa ya sudah sudah hatam betul bagaimana menangani persoalan sampah ya ketika ada acara tetapi pada kesempatan kali ini dalam video ini saya hanya ingin turut mengingatkan saya bukan menggurui saya cuma mau mengingatkan mudah-mudahan persoalan sampah ini dipikirkan dari awal yang pertama menurut saya ya mudah-mudahan ini menjadi apa namanya bahan masukan buat timnya Alwiansa atau keluarga Alwiansa ya atau fansnya Alwiansa yang akan turut hadir dalam acara atau yang menyelenggarakan acara nanti ketika Alwiansa datang bahwa plastik sampah yang besar-besar itu ada yang memplastik besar plastik hitam itu perlu disebar disebar di sejumlah titik mulai dari pintu masuk mulai dari pintu masuk ya sampai dengan ke tempat acara bahkan kalau perlu di pintu masuk kiri-kanan itu di jejer di jejer di situ ya diatur jaraknya berapa jarak antara satu tempat sampah dengan tempat sampah berikutnya ya kantong plastik itu bahkan juga di sekeliling panggung ya terutama di depan rumahnya Alwiansa karena saya mengikuti perkembangan dari hari ke hari di lingkungan rumahnya Alwiansa ini luar biasa ayahnya Alwiansa turun langsung membersihkan halaman rumah bayangkan Alwiansa ayahnya Alwiansa sampai berkorban pohon-pohon mangga yang ditanam sudah beri sudah mungkin belasan tahun umurnya ya mulai dari tahunan bahkan belasan tahun itu dipangkas ya dipangkas dipotong ditebang ya dicincang kemudian dibakar demi apa demi untuk kedatangan Alwiansa Alwiansa dari umur satu tahun mungkin mungkin ya dari satu tahun sampai umurnya sekitar 11 tahun berangkat ke Jakarta itu pohon-pohon bangga masih ada tumbuh disitu masih ada kelihatan indah kemudian pohon-pohon nangka dan pohon-pohon lain yang menghiasi ya menghiasi halaman rumah Alwiansa begitu indahnya tetapi apa ditebang ditebang dibersihkan demi apa demi kedatangan Alwiansa untuk menyambut kedatangan Alwiansa karena itu akan dipersiapkan panggung saya melihat disitu akan dipersiapkan panggung untuk nanti acara Alwiansa show atau Alwiansa konser atau Alwiansa apa namanya memberikan memberikan apa namanya memberikan sebuah bukan sebuah sih beberapa lagu ya kepada pensfes Alwiansa yang akan datang nah tetapi kita harus kita juga harus melihat bahwa setelah acara ini nanti ya yang akan ditinggalkan pertama kenangan kemudian yang kedua sampah akan meninggalkan banyak sampah berserakan di sana sini nah sebetulnya ini kan bisa diantisipasi dari awal misalnya ya kita seperti yang saya bilang tadi kita belajar dari acara yang ada di Monus itu begitu acara selesai sampahnya minim kenapa ada tim khusus sampah jadi mudah-mudahan pada saat nanti sebelum Alwiansa datang itu tempat-tempat sampah sudah disiapkan ya plastik-plastik sampah yang besar itu sudah dipersiapkan di jejer ya disebar supaya apa supaya ayahnya Hai ayahnya Alwiansa yang dari beberapa hari ini terus terus fokus untuk membersihkan rumah jangan sampai nanti begitu sudah bersih Alwiansa sudah selesai acaranya kemudian pulang Alwiansa Alwiansa berangkat ke Jakarta ya kemudian pensfesnya juga sudah meninggalkan halaman yang tidak meninggalkan halaman adalah sampah nah ini kan akan menambah pekerjaan menambah pekerjaan baru ya yang harusnya tadi tidak perlu ditangani kalau misalnya tempat-tempat sampahnya dipersiapkan nah itu saya tidak bermaksud untuk menggurui keluarganya Alwiansa karena saya yakin sekali sudah sangat paham ya soal ini cuma saya hanya membantu mengingatkan melalui video ini karena ya mudah-mudahan ada yang menyaksikan video ini di keluarga Alwiansa itu 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 soal sampah kemudian soal yang lainnya mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya karena ini sudah jam 7 lewat saya harus berangkat kerja karena ini juga menjadi kewajiban saya ada kewajiban saya yang lebih penting ya dibanding sekedar untuk membuat konten membuat konten ini pekerjaan tambahan saya ya Alhamdulillah saya punya pekerjaan tetapi ini membuat konten ini ya sebagai pemulung receh modal HP ini Alhamdulillah ini pekerjaan tambahan yang bisa saya kerjakan dengan sedikit kreativitas ya oke itu dulu sahabat-sahabat sekalian sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sahabat-sahabat sekalian sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan semuanya sehat dalam beraktivitas dan aktifitasnya dilancarkan jangan lupa tekan tombol subscribe like dan aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat sekalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari video ini jika dianggap penting sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh